Dengan keterlibatannya Arfi Muis, keterlibatannya Elen Alim, keterlibatan beberapa orang berikutnya, katanya dari Kediasan Agung ada informasi, ada pesohol juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah dia memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan, tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah SWT. Jangan sampai tidak ditetapkan lagi sebagai tersangka, karena ini akan mencederai semangat yang sudah di, apa, yang diterima oleh masyarakat bahwa saat ini Kediasan Agung lagi berbenah terhadap mafia-mafia tambang yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun. Pengembangan penyidik atas kasus megakorupsi tata niaga komoditas timah yang ikut menyeret nama Harvey Moise, suami dari artis mapanata Sandra Dewi, kini bergulir sangat kencang layaknya sebuah bola liar. Kasus ini semakin memancing ngerasa penasaran masyarakat, usai mencuatnya kabar bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan merilis enam orang tersangka baru, yang mana dua di antara mereka berasal dari panggung hiburan tanah air. Menariknya, di tengah beredarnya kabar itu, nama Rafi Ahmad lagi-lagi disorot, dan disebut-sebut merupakan salah satu dari dua nama tersebut, pasalnya pria dengan sapaan Sultan Andara itu diduga memiliki kantong semar yang dibalut rapi lewat beberapa gurita bisnisnya yang sukses besar. Kini dugaan itu pun semakin berkembang parah. Bagaimana tidak, sebuah video mengejutkan justru mengemuka belakangan ini. Tak main-main, dalam video itu, kediaman Rafi Ahmad nampak sedang digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selesaikan di kantong. Beredarnya, video dugaan pengeledahan KPK terhadap kediaman Rafi Ahmad, sejatinya memancing tanda tanya di benak jutaan pasang mata yang turut menyaksikan. Ia, lewat unggahan media sosialnya, bapak dua anak itu langsung angkat bicara dan menerangkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada video tersebut. Rupa-rupanya, video tersebut hanyalah sebatas konten prank yang dilancarkan oleh Atta Halilintar kepada Rafi. Lima tahun silam, tak lupa suami dari Nagita Salafina itu pun menyuarakan rasa tidak puasnya terhadap pengedar berita bohong tersebut. Aduh, ini tuh konten prank. Jadi gue di-prank lima tahun lalu di YouTube channel Atta Halilintar. Jadi jangan percaya kalau ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan edit-edit video ini sehingga menjadi berita hau. Dan siapa, kek? Selesaian di kantor. Ini, ini, ini bukainya. Bapak, Pak. Terlepas dari dugaan keterlibatan Rafi Ahmad, terseretnya nama Harvey Mois dalam pusaran konflik mega korupsi Tata Niaga Komoditas Timah memang telah membuat gempar masyarakat Indonesia. Apalagi potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai angka 271 triliun rupiah itu menjadikan kasus ini sebagai kasus skandal korupsi terburuk sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ditambah lagi pihak National Corruption Watch telah menuturkan keyakinan mereka bahwa akan muncul dua nama publik figur papan atas sebagai tersangka baru. Lantas, mungkinkah nama Rafi Ahmad akan kembali mencuat kala kasus ini semakin mengerucut? Serta, mungkinkah pula ada pemeriksaan lebih lanjut mengenai satu di antara dua orang yang diungkap NCW itu? Pak, dengan keterlibatannya Harvey Muis, keterlibatannya Helen Alim, keterlibatan beberapa orang berikutnya, katanya dari Biasan Agung ada informasi ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tua orangnya itu adalah pesohor. Jangan sampai tidak ditetapkan lagi sebagai tersangka karena ini akan mencederai semangat yang sudah yang diterima oleh masyarakat bahwa saat ini kejahatan agung lagi berbenah terhadap mafia-mafia tambang yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun. Nilai sebesar 271 triliun ini harus didistribusikan secara sempurna. Kalau tidak didistribusikan secara sempurna, maka hasil dari korupsi sebesar ini akan berada kepada satu orang. Dan itu tidak mungkin. Orang itu pasti akan dicatatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun yang kita lihat sekarang ini, ada beberapa orang dijadikan nomoni. Sehingga kekayaan hasil dari korupsi atau tindak pidana luar biasa ini, ini menyebar nomoni ke beberapa orang. Makanya Kejahatan Agung menyampaikan ada beberapa pesohor yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah yang sudah didalilkan itu sangat luar biasa. 271 triliun. Dengan rincian ABCDEFG. Dan itu sebuah angka yang gak main-main kan gitu. Nah kalau pertanyaannya apakah Sandra Dewi bisa jadi tersangka atau tidak, saya kembalikan ke penyidik. Dan fakta-fakta di lapangan. Banyak yang komentar ke saya kok hartanya kok bisa dirampas atau diambil alih itu dasar hukumnya apa. Ada yang meragukan itu, meragukan kejaksaan untuk melakukan itu. Tapi menurut pribadi saya, ketika sudah didalilkan kerugian sebesar 271 triliun, mau gak mau, kejaksaan dan penyidik harus mencari uang kerugian dari perekonomian negara tersebut. Jadi sudah didalilkan 271 triliun dan semuanya itu harus balik. Itu gak gampang. Jadi kalau mau cita seluruh harta dari seluruh tersangka yang 16 biji itu mungkin belum cukup. Atau dia mungkin ada tersangka baru lainnya. Kejahatan ini nyari sempurna sebenarnya. Apa yang tidak sempurna dari kejahatan ini? Bahwa para pelaku ini melakukan flexing. Kelakuan flexing ini sebenarnya adalah menjadi pintu masuk bagi KPK, bagi Kejahatan Agung, bagi Mabespori untuk bisa mengusut orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Yang tiba-tiba kaya mendadak karena berjualan sesuatu yang common. sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga kondisi atau para terduga penciksian. Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan ruang buat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang tidak mau nyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat perangnya suatu perkara. Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, apalagi aku kaget juga. Dibilang ada pencucian uang lah, ini lah, itulah. Sama sekali enggak ada, aku ini percaya enggak percaya, cek aja. Ini gedung juga, masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, dan juga ya aku enggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politik, kus. Dan aku juga, ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka, ada yang enggak suka. Tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti, kalau memang, ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu enggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini, karena sepertinya fitnanya keterlaluan sekali. Dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Tak bisa dipungkiri, belakangan ini, nama Rafi Ahmad seperti tidak bisa jauh dari kabar burung dugaan keterlibatan korupsi. Seperti diketahui, jika ditarik ke belakang ke bulan Februari 2024 kemarin, Sang Sultan Andara telah terlebih dulu dikait-kaitkan dengan dugaan tindak pencucian uang. Iya, kala itu nama Rafi Ahmad sempat disinggung oleh National Corruption Watch yang menyangkut pautkan gurita bisnis sang artis dengan kasus dugaan korupsi Rafael Alun. Tudingan itu sontak membuat Rafi dan sederet kerabatnya jengah dan siap buka-bukaan tentang kebersihan hartanya. Menariknya, pada saat itu pengacara kondang Hotman Paris Hutapeya bahkan rela pasang badan dan menantang ketua DPP dari NCW untuk berdebat tatap muka dengannya. Namun, lambat laun pemberitaan akan hal itu pun reda mengingat aksi petinggi NCW yang enggan meladeni tantangan Hotman serta tak kunjung terbuktinya keterlibatan sang artis. Pada saat itu pula, Rafi Ahmad sempat menuturkan kata-kata yang begitu menyayat hati. Iya, karena bagi sang sultan pemberitaan seperti itu seolah mencoreng kerja kerasnya yang sejak berusia belia harus banting tulang di panggung hiburan tanah air demi mencari sesuap nasi untuk ibu dan kedua adik perempuannya. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai aset pencucian uang, uang negara lah, dikak, sangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya bukan judi on, tempat judi, kasino, judi online, terkait sama rata-rata alu. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi, karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahan ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, runs, ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi, kalau uang yang mana saya dapatkan ini saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun saat berhenti kini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tangan 31 Februari ini ya, kasih kado. Makasih Pak. Pak, umur kita sama? Tidak beda. 37 tahun saya kerja, jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja. Dan alhamdulillah, ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Begini, kami bukan menuduh. Menuduh, kami memastikan bahwa Raffi ini benar-benar melakukan. Yang kami sampaikan, coba baca lagi video kami dari awal, bahwa ada dugaan, tindak pidana penyujian uang yang dilakukan oleh artis R ini. Nah, bukan tuduhan lho. Ada dugaan, berdasarkan dari pengaduan masyarakat yang kami terima, dan sudah kami coba pelajari dari awal, sehingga menurut kami, jika pengaduan masyarakat ini tidak kami sampaikan, dan kredibilitas kami sebagai LSM NCW pun nanti dipertanyakan sama masyarakat apa gunanya, dibuka pengaduan masyarakat, tapi tidak diteruskan apa yang kami sampaikan. Lebih kepada itu, jadi bukan tuduhan, ini saya klarifikasi, bukan tuduhan dan fitnah kepada Raffi, tapi kami hanya mengingatkan, bahwa ada pihak yang mengatakan, ada dugaan, bahwa Raffi ini menerima ini segala macam, dengan modus-modus seperti ini, yang sudah kami ceritakan. Hingga saat ini ada dua laporan, yang sudah kami konfirmasi, terkait dengan ada dugaan. Kami pun tidak mau gegabah, menyampaikan bahwa ini akan segera kami gulirkan, seolah-olah kami berdebat, tidak ada gunanya. Dan kemarin, 6 tahun terakhir, di luar, bayangin saya 26 tahun bekerja, kalau kita syuting-syuting 26 tahun, bisa dikalkulasikan saja, berapa yang saya dapetin ditambah, kemarin saya bangun perusahaan RANS, dan RANS Entertainment sendiri, alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun, sekarang ini udah jamannya ada fundraising lah, ada investment lah, waktu itu 2 tahun lebih yang lalu, kita udah pernah press con, bahwa valuasinya RANS Entertainment, waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari Emtek. Ya, disitu juga udah press con juga, dan itu kan semuanya juga jelas, apalagi RANS sendiri, kita sudah mau IPO, doain mohon doanya, 2-3 tahun lagi lah, insya Allah kita IPO, go public, dimana memang uang semuanya structure, semuanya sudah dibersihkan, dan dibereskan, dirapikan, silahkan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silahkan, kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka, jadi rasa-rasanya, ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang, yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan, apa ya, ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita, untuk menjadi lebih baik, ya janganlah diberitakan yang, ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Begini, bukti, itu biarlah aparat penegak hukum yang menindak lanjutinya, karena LSM NCW ini, bukan penegak hukum, kami hanya bisa melakukan pencegahan, kami hanya bisa melakukan pengaduan, mengkanalisasi pengaduan masyarakat, dan ini, harusnya para penegak hukum yang menindak lanjutkan, ada KPK RI, ada Baris Gimpolori, ada Kejasaan Agung, ya kan, jika ada aliran yang tidak wajah, PPATK harusnya bisa menyajikan itu, dan masyarakat pun sekarang kan, sudah cerdas, banyak hal yang harusnya selama ini, masyarakat bisa tahu lebih banyak, ternyata kan di tengah jalan, beritanya beres. Ya mudah-mudahan, orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah, dia memberikan narasi yang menyurutkan, apalagi yang membuat merugikan, tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu, yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah SWT. Terkuaknya nama-nama populer, seperti Helena Lim, serta Harvey Mois, dalam skandal mega korupsi, Tata Niaga Komoditas Timah, memang membuat jutaan pasang mata, ikut menyoroti kasus ini. Bagaimana tidak, selain diduga merugikan negara, sebanyak 271 triliun rupiah, PT Timah juga memberikan dampak buruk, pada kondisi alam di Bangka Belitung. Namun, terlepas dari hal itu, geliat Kejaksaan Agung dalam membongkar segala dugaan kecurangan yang terjadi, telah mulai memetik hasilnya. Buktinya, Kejaksaan Agung telah berhasil mengalungkan rompi merah muda kepada 16 orang tersangka, mulai dari pejabat PT Timah hingga pengusaha-pengusaha. Yang pertama, ada Direktur Utama PT Timah, periode 2016 hingga 2021, yakni Mohtar Riza Pahlevita Broni. Kemudian, Direktur Keuangan PT Timah, periode 2017 hingga 2018, Emil Ermindra. Ketiga, adalah Direktur Operasi Produksi PT Timah, periode tahun 2017 hingga 2021, Alwin Albar. Kemudian, pengusaha di Bangka Belitung, dengan inisial SG alias AW dan juga alias MBG. Keenam, ada Direktur Utama CVVIP, yakni inisial HT alias ASN. Kemudian, Manager Operasional Tambang CVVIP, yaitu inisial AL. Mantan Komisaris CVVIP dengan inisial BY. Official Ownership CVVIP, yakni Tamron Tamsil, serta adiknya Tony Tamsil. General Manager PT Tinido Internusa, Rosalina. Selanjutnya, ada Direktur PT SBS dengan inisial RI. Direktur Utama PT Revinet Bangkatin, yaitu Suparta. Kemudian, ada Reza, yang merupakan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Dan ditutup oleh dua nama besar, Helena Lim dan Harvey Mois, selaku pengusaha. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus PT Timah? Serta, pasal apa yang akan disangkakan kepada 16 orang itu bila terbukti bersalah? Sebagian dari tersangka yang 16 ini sudah kami sangkakan pasal itu. Sebagiannya masih kita pelajari dulu. Karena kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak tidak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya. Fakta hukumnya seperti apa? Bukti-bukti yang mendukung seperti apa? Kalau bukti yang mendukung, ya pasti kita label-li di samping undang-undang tidak berlaku korupsi, juga undang-undang kejucian waktu itu sudah pasti. Pasal yang disangkakan itu pasal 2, pasal 3, itu 20 tahun. Nah, kembali kepada Helena Lim. Ini sesungguhnya, Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah baik. Tetapi yang belum adalah tingkat detailer seperti ini. Dia harus detail. Penyiriknya itu sudah masuk ke rumah Helena Lim waktu menggeledah. Lalu ditemukan orang yang mempersilahkan masuk dan lain-lain. Dimulai dulu dari orang itu, kemana dan dari mana uangnya Helena Lim itu? Dari mana datangnya? Apakah ke korporasinya? Apa langsung kerkeningnya Helena Lim? Ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Dia harus lempuhkan dan harus kumpulkan data dari orang-orang lemah. Helena Lim ini lemah. Kalau dikategorikan dalam dugaan korupsi di IUP, pertambangan timah ini. Helena Lim itu paling rendah. Itu kayak keset kaki. Dia sangat hina dalam konteks persoalan ini. Dia tidak orang yang bisa menentukan sejauh mana korupsi ini. Tetapi di dirinya akan ditemukan IP atau jejak-jejak kejahatan dari kejahatan tambang timah, eksploitasi timah ini. Kami sebut bahwa Helena itu hina di level paling bawah karena dia yang paling mudah didapatkan melakukan kejahatan, menyimpan uang, dan lain-lain. Itu umumnya yang megang uang secara langsung itu orang paling hinanya. Dalam dunia tindak pidana kejahatan, pencucian uang, dan uang kita. Jumy Jumy Jumy.